Kenapa? Kwe Ilan mengerling dengan pandang matlah, tajam. Apakah air ini juga akan dianggap hutang? Lebih baik mati kehasan daripada minum air hutangan ia menyerahkan kembali guci itu kepada pemiliknya. Pemuda itu tertawa bergelak, memperlihatkan deretan gigi yang terpelihara rapi dan putih. Apakah benar-benar engkau begini pemarah dan galak? Ah, aku tidak percaya, kau hanya pura-pura bersikap galak saja. Siapa tidak akan marah kalau kau begini ungal-galan? Dua genggam kacang asin saja digugat-gugat, dijadikan alasan. Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan menjura sampai jidatnya hampir menyentuh tanah, seperti seorang melakukan penghormatan kepada ratu. Hamba mohon beribu ampun atas segala kesalahan hamba terhadap suan putri yang mulia. Hei, bagaimana engkau tahu bahwa K.W. Ilan tiba-tiba menghentikan kata-katanya? Sikap pemuda ugal-ugalan yang melawat itu sejenak mengingatkannya akan ibu kandungnya yang menjadi ratu di hitam sehingga timbul dugaan dan kecurigaannya bahwa pemuda aneh ini tahu bahwa dia anak ratu. Akan tetapi melihat wajah pemuda itu berbalik menjadi kaget dan heran, ia menahan kata-katanya, kemudian melanjutkan, Sudahlah. Jangan kau main-main seperti badut. Sebetulnya engkau mau apakah? Mengapa mengejarku dan hendak bicara apa dengan aku? Pemuda itu menarik muka sungguh-sungguh, akan tetapi tetap saja mukanya yang kekanak-kanakan itu berseri ketika ia menyodorkan guci airnya. Harap Nona suka minum dulu air ini agar percaya bahwa Nona tidak lagi marah kepadaku. K.W. Ilan menerima guci itu dan meneguk isinya. Memang air yang amat dingin dan segar sehingga hilang lahasnya, terasa amat puas dan nikmat. Enak benar air ini, katanya memuji sambil mengembalikan guci. Pemuda itu pun meneguk air, kemudian menutup guci dan menyimpannya kembali kebalik bajunya. Nona, terus terang saja, begitu bertemu denganmu aku sudah menjadi sangat tertarik dan kagum. Gerakanmu jelas menunjukkan bahwa engkau memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, sikapmu terbuka dan tegas. Benar-benar hebat sekali. Setelah bertemu dengan seorang seperti Nona, bagaimana aku dapat berpisah begitu saja tanpa lebih dahulu bicara dan mengikat persahabatan? Apalagi melihat sikap Nona yang sama sekali tidak memandang macu kepada Tianlong Pang dan terutama sekali berani memaki seorang tokoh besar seperti Butek Siu Lem. Benar-benar hebat sekali dan tentulah Nona seorang yang memiliki kedudukan sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia kagum pada waktu ini. Ngawur dan ngaco. Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan macamnya Butek Siu Lem dan aku merasa heran sekali mengapa O'QC berwok tadi kelihatan begitu ketakutan ketika nama Butek Siu Lem disebut-sebut. Apalagi dia, aku sendiri pun hampir terjengkang karena kaget mendengar engkau berani memaki-maki Butek Siu Lem. Huh, orang macam apakah Butek Siu Lem itu? Aku hanya pernah mendengar dari mulut pengemis-pengemis Hek Pengkai Pang bahwa dia yang melindungi semua pengemis golongan hitam yang katanya datang dari dunia barat. Perlu apa takut terhadap badut macam dia? Airh, airh, agaknya Nona belum banyak tahu akan tokoh-tokoh dunia kagum pada waktu ini. Sehingga nama besar Butek Siu Lem pun belum dikenalnya betul. Nona, agaknya engkau merupakan seorang perantau yang baru, belum lama turun gunung. Kwe Ilan merasa betapa pipinya panas. Hatinya juga panas karena rahasianya diketahui. Dengan lain kata-kata pemuda ini hendak mengejeknya, mengatakan bahwa ia masih hijau, masih belum berpengalaman sehingga tidak mengenal tokoh-tokoh besar. Hem, kalau engkau, sudah banyak pengalaman, ya? Sudah puluhan tahun merantau Kwe Ilan sengaja mengatakan puluhan tahun padahal usia pemuda itu paling banyak sama dengan usianya sendiri, 19 tahun. Akan tetapi pemuda itu tidak merasakan ejekan ini agaknya. Wajahnya serius ketika ia menjawab, Semenjak lahir aku sudah merantau, Nona. Dan aku, sebelum lahir sudah merantau potong Kwe Ilan, matanya menyinarkan kemarahan, bibirnya tersenyum manis, senyum marah. Memang ciri khas gadis ini, makin marah ia, makin manis senyumnya. Pemuda ini menatap wajahnya penuh selidik, tiba-tiba wajahnya yang serius itu kembali berseri seperti biasa. Air, kiranya Nona juga suka berkelakar. Mana bisa sebelum lahir sudah merantau? Mengapa tidak bisa kalau kau pun sudah merantau sejak lahir? Tentu kau akan mendongeng bahwa begitu lahir engkau sudah pandai tertawa, pandai berlari cepat, dan pandai, membual. Hahaha, lucu sekali pemuda itu terpingkal-pingkal dan mau tak mau Kwe Ilan tertawa juga membayangkan betapa begitu lahir pemuda itu pandai membual. Aku tidak membohong, Nona. Tentu saja bukan aku yang melakukan perantauan seorang diri, melainkan ayahku. Aku dibawa merantau dan sejak itu tak pernah berhenti merantau. Akan tetapi sudahlah, tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Lebih baik ku ceritakan kepadamu tentang tokoh itu. Butek Siulam adalah seorang tokoh besar yang benar-benar sakti. Tidak ada tokoh Kang Ou yang tidak ngeri mendengar nama ini sungguhpun baru beberapa tahun saja ia datang dari sebelah barat pegunungan Himalaya. Selain sakti, dia pun amat aneh sehingga tak seorang pun dapat menduga apakah dia itu laki-laki tulen ataukah perempuan. Hei, mengapa begitu K.W. Ilan mulai tertarik? Karena semenjak kecil ia terkurung di istana bawah tanah kemudian di dalam hutan yang tak pernah ada yang berani memasukinya, tentu saja pengetahuannya tentang dunia Kang Ou amat sempit. Apalagi tentang tokoh-tokoh yang demikian anehnya. Ada pun pemuda itu ketika melihat sikap K.W. Ilan mulai tertarik, menjadi gembira untuk bercerita. Dia berperawakan laki-laki tinggi tegap dan gagah, wajahnya tampan sekali, rambutnya terurai dan berombak indah. Akan tetapi lagak dan bicaranya seperti seorang perempuan yang amat genit, dan senjatanya adalah sebuah gunting besar yang amat mengerikan. Melihat gerak-gerik dan lagaknya, dia itu 100% wanita, akan tetapi melihat bentuk tubuh dan wajahnya, dia adalah laki-laki. Hal ini saja sudah menyeramkan, apalagi menyaksikan kekejamannya, membikin bulu Roma berdiri. Ia pernah membasmi pengemis golongan putih dalam sebuah rapat besar sebanyak 200 orang lebih yang digunting-gunting dan dipotong-potong tubuhnya. Sejak itu ia menjadi datuknya pengemis golongan hitam. Banyak sudah tokoh golongan putih dan para pendekar hendak membasminya, namun mereka itu malah menjadi korban. Karena kesaktiannya inilah maka tak seorang pun berani lagi mengganggunya dan ia merupakan tokoh besar yang dicalonkan menjadi pemimpin dunia hitam jika ada pemilihan lagi di samping tokoh-tokoh yang lain. K.W. Ilan mengerutkan keningnya. Tak pernah disangkanya ada seorang yang sedemikian hebatnya. Tadinya ia mengira bahwa di dunia ini hanya bibinya, Kamsian Eng, saja yang paling lihai. Siapa tahu pemuda ini sendiri sudah lihai sungguhpun ia belum mencobanya, akan tetapi pemuda ini amat jerih ketika menceritakan kesaktian Butek Sulem. Hem, betapapun juga, aku tidak takut kepadanya kata K.W. Ilan. Bagaimana dengan Tianlongpeng? Apakah ketuanya juga sehebat laki-laki genit itu? Pemuda itu tertawa. Ihaha, mengapa kau tertawa? Mendengar kau menyebut Butek Sulem laki-laki genit. Kau sendiri yang bilang dia genit. Mana bisa laki-laki genit? Laki-laki tidak ada yang genit, yang genit hanyalah perempuan. Belum tentu semua perempuan genit. Laki-laki yang genit banyak, diantaranya, engkau inilah. Wah, wah, menyerang lagi. Kau benar-benar pemarah, Nona. Maafkanlah. Yang kemaksudkan adalah bahwa Butek Sulem itu bersikap genit seperti wanita, jadi dia itu laki-laki bukan wanita bukan. Dia seorang banci. Banci? Apa banci? Banci itu wadam. Wadam? Apa itu? Wadam itu wandu. Wandu? Aku tidak mengerti. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu mengjeleng kepala. Tidak banyak pengertianmu, Nona. Banci, wadam, atau wandu itu adalah orang yang bukan laki-laki bukan pula wanita, akan tetapi juga bisa laki-laki bisa disebut wanita. Pusing kepala KW Ilan mendengar ini. Keningnya berkerut, matanya bersinar marah. Berandal, kalau kau mempermainkan aku, hem, aku takkan sudi mendengar mulak. Eh, eh, nanti dulu. Aku tidak main-main, Nona. Banci adalah seorang yang bertubuh laki-laki akan tetapi berwatak perempuan, atau sebaliknya. Memang sukar untuk menerangkan, karena aku sendiri tidak tahu persis mengapa bisa begitu, akan tetapi memang kenyataannya demikian. Kau tadi bertanya tentang Tianlongpang? Ketuanya juga seorang yang terkenal memiliki ilmu kepandayan hebat, dan bukan itu saja yang membuat Tianlongpang disegani, melainkan banyaknya anggota dan banyaknya para pimpinan yang tinggi-tinggi ilmunya. Kabarnya tidak kurang dari 12 orang murid kepala Tianlongpang amat lihai dan jika tenaga mereka digabungkan menjadi satu, agaknya Butek Siulam sendiri tidak berani main-main dengan mereka. Pusatnya Dianan dan entah apa yang dimaksudkan si Brawok tadi dengan upacara pengangkatan ketua baru. Mungkin ketua lama mengundurkan diri, diganti muridnya yang paling besar. Peristiwa itu tentu amat menarik dan dikunjungi semua tokoh dunia hitam, karena itu aku ingin sekali mengunjungi ke Yan'an bersama. Nona, kalau Nona, berani. Tentu saja aku berani K.W. Ilan meloncat sambil merabah gagang pedangnya. Jadi Nona mau pemuda itu tersenyum lebar dan menjadi girang sekali. K.W. Ilan sadar lalu duduk kembali, soal mau atau tidak, nanti, dulu. Akan tetapi pokoknya aku berani. Sekarang ceritakan, selain laki-laki gelmit, ia berhenti dan melotot, akan tetapi pemuda itu tidak tertawa sekarang, selain dia, siapa lagi tokoh besar di dunia ini sekarang? Tokoh-tokoh dunia hitam banyak sekali, akan tetapi mereka itu adalah tokoh-tokoh yang dahulu berada di bawah Tiantelio Koi yang sekarang sudah lenyap dari permukaan bumi. Ada pun tokoh-tokoh yang sekiranya dapat disejajarkan Butek Siulem, sedikit sekali. Aku hanya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh iblis yang berjuluk Tai Lek Kowong, seorang hwasyo tua yang kabarnya memiliki kesaktian seperti iblis. Ada pula yang berjuluk Sin Cham Hoa Ong yang suka membunuh orang tanpa sebab dan tanpa berkedip. Orang keempat adalah Siao Bin Lomo. Kabarnya empat tokoh itulah yang kini merajai empat penjuru dunia hitam. Akan tetapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan seorang di antara mereka. Hem, kalau mereka itu jahat, perlu apa memiliki kepandayan hebat? Apakah tidak ada yang menentang dan mengalahkan mereka? Aku tidak tahu jelas, hanya kabarnya sudah terlalu banyak orang gagah dan pendekar yang roboh di tangan mereka. Orang gagah? Pendekar? Orang macam apa mereka ini? Pemuda itu membelalakan matanya. Kalau tadi mendengar gadis ini tidak tahu apa-apa tentang dunia hitam, ia menyangka gadis ini tentu murid tokoh sakti dunia putih yang baru saja turun gunung. Akan tetapi mendengar pertanyaan ini ia benar-benar heran sekali. Kalau tidak mengerti tentang dunia hitam dan dunia putih, habis gadis ini termasuk golongon apa? Bagaimana nona tidak mengerti akan hal ini? Pendekar adalah orang-orang yang menentang kejahatan, orang-orang dari dunia putih yang selalu berusaha menumpas dunia hitam. Aku percaya bahwa guru nona sendiri tentu seorang tokoh besar, seorang lociampu dari dunia putih yang amat mulia. Kweilan menggeleng kepala. Guruku bukan dari dunia putih, bukan pula dunia hitam. Entah dunia apa aku tidak tahu. Coba katakan, siapa tokoh-tokoh paling hebat di dunia putih? Pemuda itu masih belum hilang keheranannya, akan tetapi ia menahan perasaan ini dan menjawab, juga di antara pendekar-pendekar sakti banyak sekali yang merupakan tokoh puncak, akan tetapi aku yang mudah hanya pernah mendengar beberapa orang saja. Pertama-tama adalah Suling Emas. Suling Emas? Aku tanya nama orangnya, bukan Sulinya. Dari Emas, Perak, atau Kuningan siapa peduli? Suling Emas adalah nama julukannya. Nama aslinya, seperti tokoh-tokoh besar kengong lainnya, siapa yang tahu? Siapakah Suling Emas itu? Orang macam apa dan bagaimana kelihayannya? Pemuda itu mengangkat jempol tangannya ke atas. Aku sendiri belum mempunyai keberuntungan berjumpa dengan Suling Emas, akan tetapi namanya sudah sering kali kudengar dari para lociampuwa. Ilmu kepandainya setinggi langit, bahkan kabarnya Tiantil Yokoai, enam datuk persilatan, musnah oleh sepak terjang Suling Emas. Sulingnya yang terbuat dari Emas itu mengalahkan segala macam senjata yang ada di dunia ini. Di mana dia tinggal? Tak seorang pun tahu. Seperti juga empat tokoh dunia hitam, banyak tokoh dunia putih terdiri dari orang-orang aneh yang sukar deketahui tempatnya, akan tetapi yang sewaktu-waktu dapat muncul di tempat-tempat yang sekali tidak terduga-duga. Aku tidak akan merasa heran kalau saat ini di sekeliling kita terdapat tokoh dunia hitam maupun dunia putih. Sepak terjang mereka penuh rahasia. Mendengar ini, tanpa disadarinya lagi K.W. Ilan melirik ke kanan-kiri, akan tetapi keadaan di sekeliling tempat itu sunyi. Lalu siapa lagi selain Suling Emas? Di antara para pengemis golongan putih menyebut-nyebut nama Yew Kang Tiang Lo adalah seorang tokoh pengemis yang amat lihai ilmu silatnya, senjatanya hanya sebatang tongkat rotan kecil namun keampuhannya tidak kalah oleh pedang pusaka yang manapun juga. Tentu saja dua orang itu hanya dua di antara banyak lagi. Apalagi kalau kita ingat kepada partai-partai besar seperti Siaw Lim Pai, Butong Pai, Gobi Pai, Kun Lun Pai yang tentu mempunyai banyak orang pandai. Belum lagi di selatan kabarnya agama Bengkau di negara Nanco dipimpin oleh orang-orang yang amat sakti. Akan tetapi di antara segala orang sakti, baik di dunia putih maupun hitam, agaknya tidak akan dapat menyamai tingkat kakek yang mulia dan terhormat Bu Kek Siansu. Berkata sampai di sini, pemuda itu membungkukan tubuhnya seakan-akan hendak memberi hormat kepada nama yang disebutnya tadi. Bu Kek Siansu? Siapa di AKW Ilan makin tertarik. Kalau di antara semua tokoh yang hebat-hebat tadi tidak dapat menyamai tingkat kakek ini, tentu kakek ini benar-benar seorang manusia yang amat luar biasa. Maaf, Nona. Aku tidak berani sembarangan menyebut-nyebut namanya yang terhormat. Akan tetapi aku mempunyai lagu yang menurut suhu adalah ciptaan beliau. Kau suka mendengar lagu tiupan suling sambil berkata demikian, pemuda itu merogoh ke belakang baju dan kembali seperti orang main sulap, ia telah mengeluarkan sebatang suling bambu. Diam-diam KW Ilan terheran dan menduga-duga, apa saja kiranya isi dalam baju pemuda tukang sulap ini. Kemudian melihat suling itu, ia bertanya, jangan-jangan engka sendiri yang berjuluk suling emas. Pemuda itu tertawa. Ah, Nona jangan main-main. Apakah aku pantas menjadi seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih? Dan pula, sulingku ini bambu biasa, bambu kuning, sama sekali bukan emas, biarpun sama kuningnya. Kau dengarlah baik-baik, karena lagu ini bukan lagu sembarangan lagu melainkan lagu agung ciptaan manusia dewa. Pemuda itu lalu meniup sulingnya dan terdengar lengking suara suling yang halus merdu, kemudian suara itu membentuk irama lagu yang amat aneh. Mula-mula amat sukar ditangkap iramanya, sukar dirasakan kenikmatannya, akan tetapi makin lama suara suling itu makin menggulung semua pikiran dan perasaan kawelan sehingga gadis ini duduk termenung seperti orang tak sadar, terbuai suara itu yang mendatangkan rasa tenang dan damai dalam hatinya. Lenyaplah segala kehendak, segala keinginan, segala perasaan, seperti keadaan orang tidur dalam sadar. Setelah pemuda itu menghentikan tiupan sulingnya, gemas suara tadi masih berdengung dan mempesona jiwa kawelan sehingga ia masih diam terlongong. Akhirnya ia sadar dan menarik napas panjang, kemudian memandang dengan kagum kepada pemuda itu. Aih, kiranya engkau amat pandai meniup suling. Hebat! Wajah pemuda itu makin berseri gembira. Ia menjurah dan berkata, bukan karena aku pandai meniup suling ngona, melainkan karena lagu itu memang hebat, sekaligus menembus jantung menguasai jiwa. Dibandingkan dengan suling emas, kepandai yang ku meniup suling tidak ada sepersepuluhnya dan lagi, kabarnya suling emas memang menerima ilmu-ilmunya dari bukek siansu yang terhormat. Kwe Ilan makin kagum dan terheran-heran. Timbul keinginan hatinya untuk bertemu dengan suling emas, walaupun hanya untuk mendengar tiupan sulingnya yang sepuluh kali lebih hebat daripada tiupan suling pemuda ini. Wah, alangkah goblok pemuda itu yang sudah menyimpan sulingnya kembali, meloncak bangun sambil menampar kepalanya. Kwe Ilan ikut terkejut dan ikut meloncak bangun. Ada apa lagi? Pemuda itu tertawa. Alangkah goblok aku. Lihat, kita bicara sudah setengah hari, banyak nama tokoh-tokoh dunia hitam dan putih sudah ku perkenalkan, malah aku sudah meniup suling untukmu dan kau sudah menaruh kepercayaan penuh kepada aku. Akan tetapi, kita masih belum saling mengenal nama. Padahal aku merasa seakan-akan sudah mengenal Nona selama bertahun-tahun, seolah-olah kita sudah saling bersahabat lama sekali. Bolehkah aku mengetahui nama besar Nona yang mulia? Kwe Ilan tersenyum. Terhadap seorang pemuda seperti ini, tak mungkin ia dapat membencinya. Pemuda ini berandalan memang, aneh pula, akan tetapi tidak terbayang watak kurang ajar baik dalam kata-kata maupun dalam pandang macu kepadanya. Ilmu silatnya agaknya tinggi, banyak pengetahuannya tentang dunia Kang O, budinya baik dan masih ditambah pandai bersuling lagi. Mengapa masih bertanya lagi? Bukankah nama kumutiara hitam dan engkasetan berandalan? Pemuda itu tertawa geli kemudian berkata sungguh-sungguh, biarpun kita bukan orang lemah, namun kita belumlah seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang suka memakai nama julukan dan menyembunyikan nama sendiri. Nona yang baik, sudilah memperkenalkan nama besar dan si, nama keturunan, yang terhormat. Kau sendiri siapa? Kau yang ingin berkenalan, seharusnya kau yang lebih dulu memperkenalkan nama. Pemuda itu mengangguk-angguk. Nona benar. Maafkan aku yang pelupa. Nah, namaku Haulem, si Teng Teng Haulem, nama yang bagus, sesuai dengan orangnya, bukan sambil berkata demikian. Sengaja pemuda itu pasang aksi menggoyang-goyangkan kedua pundak. Segala hal dilakukan sambil melucu. Akan tetapi kali ini Kwe Ilan tidak merasa lucu, melainkan kaget bukan main. Kalau saja ia tidak memiliki batin yang kuat, tentu ia akan kelihatan kaget sekali pada mukanya. Namun muka yang cantik jelita itu tenang saja, hanya jantungnya yang berdebar-debar keras. Jadi inikah putra Billy, putra Teng San dan Fang Billy yang disangka lenyap setelah burunya, ketua kelenteng di Kim Lyong San meninggal dunia. Inikah yang dicari-cari oleh Billy, bahkan yang telah ia janjikan kepada Bibi Billy untuk bantu mencari? Sungguh tidak disangka-sangka. Akan tetapi, betapapun juga ia merasa girang bahwa putra Bibi Billy yang amat sayang kepadanya itu ternyata adalah seorang yang berilmu tinggi, yang berbudi baik seperti ibunya, dan yang lucu seperti, entah siapa yang menurunkan sifat lucu kepada pemuda ini. Akan tetapi, untuk sementara Kwe Ilan tidak akan membuka rahasia ini. Aku sebatang Kera, Kau Ilan melanjutkan, dan guruku yang terakhir adalah seorang kakek yang sakti dan aneh yang dahulu merupakan orang kedua setelah Bukek Siansu. Seorang kakek yang hidup di dalam kuburan, tidak pernah keluar dari kuburan itu. Kakek itu sudah sangat tua, sukar ditaksir lagi berapa usianya, akan tetapi sifatnya ugal-ugalan dan senaknya sendiri. Seperti engkau Kwe Ilan memotong. Haulam tertawa dan mengangguk. Ya, aku banyak meniru sifat-sifatnya itu, sifat yang amat baik. Manusia hidup satu kali di dunia, kalau tidak bergembira mau apa lagi? Keadaan baik diterima dengan gembira akan menjadi lebih menyenangkan, sebaliknya keadaan buruk kalau diterima dengan gembira, akan terasa ringan. Aku hanya menerima petunjuk beliau selama seratus hari, akan tetapi gemblengan selama tiga bulan itu begitu jauh lebih berharga daripada ajaranku terima belasan tahun dari guru-guru yang lain. Siapa nama gurumu yang aneh itu? Julukan beliau adalah Bukek Lojin. Menurut beliau memang aku berjodoh menjadi muridnya, Haulam kemudian menuturkan pengalamannya menjadi murid kakek sakti itu yang didengarkan Kwe Ilan penuh perhatian. Ketika Haulam berusia lima tahun, setelah selama itu ia diajak merantau oleh Teng San, ayahnya yang mencari ibunya, ia dititipkan oleh ayahnya kepada Kuat Kim Ho Siang ketua kelenteng di Bukit Kim Leong San. Karena ketika berpisah dari ayahnya ia baru berusia lima tahun, maka wajah ayahnya pun tidak begitu teringat olehnya. Apalagi ibunya meninggalkannya ketika ia berusia tiga bulan. Sepuluh tahun lamanya ia tinggal di kelenteng Bukit Kim Leong San, menjadi kacung kelenteng membantu pekerjaan para Hwasyu. Karena bakatnya memang baik sekali, ketua kelenteng itu, Kuat Kim Ho Siang murid Gobi Pai, telah menurunkan semua ilmunya kepada Haulam. Ketika ia berusia lima belas tahun dan telah mewarisi ilmu kepandayan suhunya, ketua kelenteng itu meninggal dunia. Haulam lalu meninggalkan kelenteng dan pergi merantau. Anak muda ini suka akan ilmu silat, maka dengan bekal pelajaran dari Kuat Kim Ho Siang yang membuat ia mencapai dasar-dasar ilmu silat tinggi, Ia dapat memperdalam ilmunya, Haulam pandai merendah sehingga pandai ia mengambil hati beberapa tokoh Keng Ho yang berilmu tinggi sehingga banyak pula ia menerima petunjuk. Pada suatu hari, perantauannya membawanya ke selatan. Ia telah berusia tujuh belas tahun dan ketika ia melewati sebuah hutan, keadaan yang sungi membuatnya menjadi keisengan dan dikeluarkanlah sulinya. Memang semenjak kecil ketika ia tinggal di kelenteng Kim Liyong San, seorang hutan yang pandai menyuling mengajarnya menyuling dan Haulam amat suka meniup suling. Kini ia berjalan perlahan sambil meniup sulingnya. Tiba-tiba, ketika melewati segundukan tanah ia roboh terguling. Haulam kaget sekali, kedua kakinya adalah anggota badan yang terlatih. Diserang lawan saja tidak mudah terguling bagaimana sekarang bisa terguling tanpa sebab. Ia tadi merasa ada yang menarik kakinya dengan tenaga luar biasa. Sambil meloncat bangun ia memutar tubuh mempersiapkan kedua tangan untuk menangkis atau memukul dan memandang ke sekeliling. Akan tetapi tidak ada apa-apa di sekeliling tempat itu. Ia memandang ke bawah. Tanah di bawah kakinya menonjol, merupakan gundukan tanah seperti tempat kuburan orang. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang. Setankah yang menggodanya tadi? Setan dalam kuburan yang marah karena kuburan itu tanpa sengaja terinjak olehnya. Haulam boleh jadi gagah perkasa dan tidak pernah merasa takut menghadapi lawan yang tangguh. Akan tetapi sekali ini, biarpun belum gelap, baru menjelang senja, berada seorang diri di hutan sunyi dan merasa diserang dari dalam kuburan, ia merasa ngeri karena seram dan takut. Tanpa berpikir panjang lagi Haulam menggerakkan kedua kaki hendak lari dari tempat yang menyeramkan itu, akan tetapi baru selangkah ia lari, kembali tubuhnya roboh terguling. Timbul kemarahan hatinya yang amat sangat, melebih ketakutannya. Belum pernah selamanya ia diperhina seperti ini. Kali ini ia melompat bangun berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar, memasang kuda-kuda, membusungkan dada melebarkan matu mengatasi rasa seram sambil memaki-maki. Setan atau iblis atau siluman dari mana berani mengganggu si Oya, suan muda, yang sedang lewat. Kalau manusia, jawablah, kalau siluman munculah dan mari kita bertanding sepuluh ribu jurus melawan Teng Haulam. Ia petentang-petenteng, memaki-maki sambil menantang-nantang sampai beberapa lama. Namun sunyi tiada jawaban, juga tiada suara maupun sesuatu. Hanya angin yang lewat menggerakkan daun-daun pohon, menimbulkan suara bisik-bisik seperti banyak makhluk yang tak tampak sedang bersendau gurau. Rasa seram kembali menyelubungi hati Haulam, mengatasi kemarahannya dan semua bulu di tubuhnya berdiri satu-satu. Tak salah lagi, tentu setan, pikirnya. Ketika ia roboh yang kedua kalinya tadi terasa benar betapa ada hawa pukulan yang mengait kakinya. Kini ia memaki-maki lagi, akan tetapi diam-diam ia menggerakkan kedua kakinya. Ia ingin mengikat perhatian siluman yang mengganggunya dengan makiannya kemudian menggunakan saat siluman itu lengah, sekali meloncat jauh pergi dari situ. Setelah siap, sambil memaki-maki, mendadak ia menggerakkan kakinya meloncat jauh. Girang hatinya karena atalnya ini berhasil, buktinya ketika ia meloncat, tidak ada yang menjenggal kakinya lagi. Akan tetapi, selagi ia merasa girang dan tubuhnya masih melayang di atas, tiba-tiba tubuhnya itu tanpa dapat ia kuasai lagi tertarik ke bawah dan terbanting di atas tanah. Ketika ia mendapat kenyataan bahwa ia terbanting kembali di atas gundukan tanah, ia makin kaget dan berseru. Selaka, mati aku di tangan siluman. Hehehe, siapa bilang mati itu celaka? Hidup sekedar hidup itulah yang celaka, apalagi hidup menghamba nafsu, lebih-lebih celaka. Haulam terkejut sekali. Karena suara itu terdengar dari bawah, ia lalu memandang ke bawah dan, hampir ia terjengkang roboh kembali ketika melihat sebuah kepala di atas tanah. Kepala yang berdiri sebatas leher di atas tanah yang rambutnya riap riapan, mukanya penuh cambang bauk, matanya melotot. Dengan muka pucat haulam memandang kepala itu, mengucek-ucek kedua matanya, memandang lagi dan bergidik. Kedua kakinya terasa lemas dan lumpuh, seluruh tubuhnya menjigil. Sambil menahan kedua kakinya agar tidak roboh saking lemas, haulam menghadap ke arah kepala di atas tanah lalu menjurah dan berkata, suaranya gemetar, saya, Teng Haulam, selamanya ingin menjadi orang baik-baik, harap anda jangan mengganggu saya. Kepala itu bergerak, menengadah dan matanya yang melotot itu menatap tajam, kemudian terdengar suara dari balik kumis tebal yang menyembunyikan mulut, tidak mengganggu. Hah? Kau menginjak-injak dan melangkai kepalaku, masih bisa bilang tidak mengganggu? Melihat kepala itu bergerak-gerak dan mendengar mulut di balik kumis dapat bicara seperti manusia, mulai berangsur hilanglah rasa ngeri dan takut dari hati haulam. Ia memandang lebih teliti lagi. Kepala itu di atas tanah dan lehernya tersembul keluar dari tanah, agaknya tubuhnya terpendam. Kakek tua renta ini tadi bicara tentang kepalaku, hal ini hanya berarti bahwa kakek itu masih mempunyai bagian tubuh yang lain. Andai kata ia seorang siluman dan tubuhnya hanya kepala itu saja, tentu tidak akan menyebut kepalaku. Pula, setelah kini ia memandang penuh perhatian, biarpun muka itu buruk penuh cambang bauk dan tertutup rambut yang ngeriap-riapan, namun jelas bahwa itu kepala manusia, hanya entah bagaimana tubuh kakek itu terpendam ke dalam tanah kuburan dan entah bagaimana pula kepala itu tiba-tiba muncul sedangkan tadinya tidak ada apa-apa di situ. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kepala itu dan berkata, Lociampua, orang tua gagah, mohon maaf sebanyaknya apabila Boampua, saya yang bodoh, telah melakukan kesalahan terhadap Lociampua karena sesungguhnya Boampua tidak tahu bahwa Lociampua berada di sini dan tidak sengaja. Wah-wah, membekuk-bekuk lidah pun tidak ada gunanya. Masa begini caranya orang minta maaf? Mulutnya bilang minta maaf akan tetapi berlutut di sebelah atas kepalaku? Terlalu, terlalu kepala itu mengomel panjang pendek. Hau lem membelalakan matanya. Kakek ini terlalu aneh dan agaknya seorang yang suka berkelakar. Ia sendiri adalah seorang pemuda yang jenaka dan selalu riang gembira, maka biarpun ia merasa mendongkol atas sikap kakek yang tidak puas dengan permintaan maafnya itu, ia memutar rotak mencari akal. Baiklah, Lociampua. Saya akan mohon maaf dan memberi hormat sepatutnya. Setelah berkata demikian, Hau lem lalu mencabut goloknya dan dengan senjata ini ia menggali tanah di depan kepala itu. Dengan pengerahan tenaga dalam, cepat ia dapat menggali sampai dalam, dan ia lalu masuk ke dalam lubang itu sehingga kini yang tampak di luar tanah hanyalah kepalanya saja yang ia angguk-anggukan sambil mengulangi permintaan maafnya. Mulut kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, bagus sekali. Kau cocok untuk menjadi muridku. Kau banyak akal, tidak mudah putus asa dan menghadapi segala rintangan hidup dengan wajah gembira. Hayo naik begitu kakek ini mengeluarkan kata-kata tubuh Hau lem mencelat ke atas. Pemuda ini kaget sekali dan mengerahkan tenaga untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketika ia berhasil turun dengan berdiri di atas tanah, ternyata kakek itu sudah keluar dari dalam tanah, kini duduk bersilah di atas tanah. Sekilas pandang, ia kaget dan heran. Kakek itu kepalanya besar dan seperti kepala orang dewasa, akan tetapi tubuhnya kecil pendek seperti tubuh seorang anak berusia belasan tahun. Maklum bahwa kakek yang tubuhnya aneh ini seorang sakti, ia lalu menjatuhkan diri kembali, berlutut di depan kakek itu. Demikianlah, Mutiara Hitam. Semenjak saat itu aku menjadi murid Butek Lojin selama seratus hari. Aku tidak menerima ilmu silat baru dari guruku yang aneh itu, akan tetapi semua ilmu silat yang pernah ku pelajari ia lihat dan ia beri petunjuk. Semenjak itu, baru terbuka mataku akan ilmu yang sebenarnya, Kau Lam mengakhiri ceritanya. Kau Ilan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tertarik sekali akan semua pengalaman Kau Lam dan diam-diam. Ia merasa girang bahwa putra bibinya ini benar-benar seorang pemuda yang perkasa dan juga kalau ia tak salah duga, berbudi baik. Perasaan hangat memenuhi dadanya ketika ia menatap wajah yang tampan dan jenaka itu. Ia sudah merasa tertarik sekali, seakan-akan ia berhadapan dengan kakak kandungnya sendiri. Perasaan ini mungkin timbul karena semenjak kecilnya ia sudah menganggap bibi-bili seperti ibu kandungnya. Betapa tidak, bibi-bili yang memeliharanya semenjak ia belum mengerti apa-apa, yang menghiburnya kalau ia menangis, yang memberinya makan kalau ia lapar dan memberinya minum kalau ia haus. Dan pemuda ini adalah anak kandung bibi-bili. Apa bedanya dengan kakaknya sendiri? Wah, kau melamunkan apa? Tiba-tiba K.W. Ilan terkejut oleh seruan ini, sampai ia tersentak kaget. Ia mendongkol juga akan wakak pemuda ini yang ugal-ugalan dan kadang-kadang kasar. Kenapa kau membentak-bentak orang? Howlime tertawa. Siapa membentak-bentak? Aku hanya bertanya. Mengapa engkau melamun sedangkan aku sudah menanti sejak tadi memasang telinga setajam-tajamnya? Menanti apa? Memasang telinga untuk apa? Waduh, bagaimana ini? Sejak tadi sampai letih mulutku bercerita tentang riwayatku, tentang nama dan pengalamanku. Setelah aku selesai, kini kau bertanya aku menanti apa dan memasang telinga untuk apa? Tentu saja untuk mendengarkan ceritamu, tentang nama dan keadaanmu, tentang riwayat hidupmu. Menjawab Howlime, penasaran. Mendengar ini, Kwe Ilan menarik napas panjang. Ia tidak ingin menyebut-nyebut tentang Bibi Kamsian Eng, tidak mau pula bercerita tentang ibu kandungnya, ratu hitam yang belum pernah dilihatnya itu. Ia mau bercerita tentang Bili, akan tetapi merasa belum tiba saatnya. Maka ia lalu berkata, Perlu apa banyak cerita? Engkau sudah tahu namaku. Siapa? Mutiara Hitam. Wah, kenapakah suka sekali mempermainkan aku? Aku sudah menceritakan namaku sendiri, Teng Howlime. Tapi aku mengenalmu sebagai berandal saja, cukup. Dan kau mengenalku sebagai Mutiara Hitam. Apa artinya nama? Nama apapun, juga apa bedanya? Yang penting mengenal orangnya dan melihat wataknya. Nama hanya kosong belaka. Howlime menggaruk-garuk belakang telinganya dan mulutnya menggumam lirih, nama itu kosong belaka. Eh, Mutiara Hitam, semudah ini kau sudah sepandai itu berfilsafat? Ataukah kau pernah patah hati? Patah hati? Bagaimana hati bisa patah? Apakah hati itu seperti kayu kering? Macam ini kau we ilan mematahkan sebatang ranting kayu. Melihat wajah gadis itu bersungguh-sungguh, mau tidak mau Howlime tertawa. Sudahlah, tidak gampang mengajak kau bicara. Tidak mau menceritakan nama ya sudah, sedikitnya kau tuturkan riwayatmu yang tentu menarik sekali. Aku tidak punya riwayat. Lebih baik kau lanjutkan ceritamu. Kau tadi bilang bahwa kau sebatang kera. Mana ayah dan ibumu? Untuk sesaat wajah yang jenaka dan lucu itu diselimuti awan kedukaan. Akan tetapi hanya sebentar saja karena kembali wajah yang tampan itu menjadi cerah ketika menjawab, ibuku telah meninggal dunia dan... Siapa bilang ibumu meninggal dunia? Loh, kenapa marah Howlime bertanya karena mendengar suara pertanyaan yang membentak itu dan melihat wajah yang masam? Siapa bilang ibumu meninggal dunia? Kau ilan mengulang. Pemuda itu melongo. Darah yang cantik jelita seperti didadari, yang gagah perkasa, akan tetapi yang anehnya bukan main, memiliki watak yang sukar sekali dijajaki, sukar diduga. Yang bilang? Tentu saja ayahku. Ayahku yang bilang bahwa ibu telah meninggal dunia. Sudah berada di ujung lidah KW Ilan untuk menyangkal, untuk menyatakan bahwa ayah pemuda itu bohong, akan tetapi dapat ditahannya. Dan ayahmu di mana dia? Ayah! Ayah tidak sayang kepadaku. Ketika aku berusia lima tahun, ayah meninggalkan aku di kelenteng bukit Kim Liyong San dan semenjak itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Nah, sudah lengkap kini riwayatku, sekarang ganti engkau. Ucapan Howlem terhenti karena tiba-tiba terdengar derap suara kaki kuda, disusul suara orang. Tak lama kemudian muncullah tujuh orang penunggang kuda. Pakaian, topi, dan bahasa mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang asing. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda besar dan baik. Akan tetapi tujuh ekor kuda tunggang mereka itu seperti tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan seekor kuda yang dituntun oleh seorang di antara mereka. Kuda yang dituntun ini lebih tinggi, tubuhnya ramping di lingkari otot-otot yang kuat. Keempat kakinya merit kecil dan bulunya hitam mulus dan mengkilap. Sepasang matanya lebar dan bercahaya. Kuda bertina yang hebat Howlem terdengar memuji dengan suara lantang, matanya memandang ke arah kuda hitam itu penuh kekaguman. Akan tetapi Kwe Ilan yang tidak mengerti tentang kuda, tidak tahu apanya yang hebat pada kuda hitam itu, maka ia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia tertarik kepada tujuh orang laki-laki yang menunggang kuda. Mereka itu rata-rata berusia sekitar empat puluhan tahun, bertubuh tegap dan tinggi, membayangkan ketangkasan dan kekuatan. Wajah mereka gagah dan agak hitam oleh sinar matahari. Sementara itu, tujuh orang ini pun menahan kendali kuda ketika mereka melihat Howlem dan Kwe Ilan. Akan tetapi pandang matu semua orang ini ditujukan kepada Kwe Ilan. Agaknya tidak ada perbedaan antara pandang matu mereka terhadap Kwe Ilan dengan pandang matu Howlem terhadap kuda hitam. Penuh kekaguman. Pandang mati mereka yang penuh getaran nafsu itu agaknya terasa pula oleh Kwe Ilan, membuat darah ini menjadi jengah dan marah di dalam hati. Akan tetapi karena mereka itu tidak mengeluarkan kata-kata, Kwe Ilan menahan kemarahannya dan mencabuti beberapa helai rumput hijau sambil menundukan muka, kadang-kadang saja melirik ke arah mereka. Ia masih tetap duduk di atas akar pohon. Akan tetapi Howlem sudah meloncat berdiri. Pemuda ini banyak sudah merantau dan banyak pula pengalamannya. Melihat sikap dan pandang matu, tujuh orang itu kepada temannya, ia merasa mendongkol pula. Akan tetapi wajahnya berseri dan ia tersenyum lebar ketika berkata, Salam, sobat-sobat yang bersuad di jalan. Salam tujuh orang itu menjawab, suara mereka rata-rata besar parau. Senyum di mulut Howlem melebar dan ia melangkah mendekati kuda hitam. Setelah kini dekat dan memandang penuh perhatian, ia menjadi makin kagum. Benar-benar seekor kuda yang hebat, pikirnya. Ketika ia mencoba untuk menepuk-nepuk leher kuda hitam itu, si kuda hitam meringkik dan hampir saja tangan Howlem digigitnya kalau pemuda ini tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya. Kuda hebat ia memuji pula. Sobat, apakah kuda hitam ini hendak dijual? Kalau hendak dijual, berapakah harganya? Orang yang menuntun kuda membelalakan matanya kepada Howlem, kemudian ia tertawa sehingga tampak betapa dua buah gigi atasnya Ompong. Enam orang temannya hanya berdiri memandang. Kemudian si Ompong berpaling dan menerjemahkan ucapan Howlem tadi dalam bahasa mereka. Seketika meledaklah ketawa enam orang itu sehingga keadaan hutan yang tadinya sunyik kini menjadi riuh dengan suara ketawa mereka. Lalu disusul mereka bertujuh saling bicara riuh rendah sambil tertawa-tawa. Orang muda, tahukah engkau kuda apakah ini? Dari mana dan hendak dibawa ke mana? Akhirnya si Ompong yang menjadi juru bicara berkata dengan suara pelu dan kaku. Kuda ini adalah kuda keturunan langsung dari hak liong ma milik pribadi ratu kami. Siapakah ratu kalian yang mulia Howlem bertanya, tertarik karena ia tidak mengerti bahasa mereka. Ratu kami adalah seng ratu di hitam. Oh suara seruan kaget ini keluar dari mulut kawai ilan. Akan tetapi ketika Howlem menengok, gadis ini sudah dapat menekan perasaannya kembali dan hanya memandang penuh perhatian. Dan tahukah engkau kuda ini hendak kami bawa ke mana? Akan kami antarkan ke Yan'an sebagai barang sumbangan kepada ketua baru dari Tian Leong Pang. Diam-diam Howlem terkejut juga. Kiranya bukan kuda sembarangan dan ia maklum bahwa tujuh orang ini sengaja menyebut nama Tian Leong Pang untuk membuat ia kaget dan jari. Akan tetapi ia berpura-pura tidak mengenal Tian Leong Pang, bahkan ia lalu berkata, Wah, barang sumbangan saja mengapa kuda yang begini bagus? Yang kalian tunggangi itu semua juga sudah lebih dari cukup untuk sumbangan. Yang hitam ini kalau boleh, harap jual kepadaku. Tiba-tiba seorang di antara mereka berbicara dengan bahasa mereka, suaranya lantang dan telunjuknya menuding-nuding ke arah KW Ilan yang masih duduk di atas akar pohon. Begitu selesai ia berbicara, tujuh orang itu tertawa bergelak-gelak. Semua kuda mereka kaget dan meringkik-ringkik sambil berdiri di atas kedua kaki belakang sehingga hampir saja dua orang di antara mereka terlempar ke bawah. Hal ini membuat mereka tertawa makin riuh rendah. Orang muda, mengertikah engkau apa yang dimaksudkan teman-temanku? Hahaha, engkau sendiri sudah memiliki seekor kuda betina yang demikian cantik jelita, mengapa masih ingin membeli kuda hitam ini? Apakah artinya kuda hitam ini kalau dibandingkan dengan kudamu yang putih kuning dan cantik molek itu? Hahaha, kembali tujuh orang itu tertawa-tawa karena mereka tahu bahwa temannya si Ompong sudah menerjemahkan ucapan mereka. Tentu saja Hau Lam menjadi marah dan mendongkol sekali. Akan tetapi KW Ilan lebih marah lagi. Tadinya ia tidak mengerti apa artinya ucapan mereka, akan tetapi karena mereka bertujuh semua memandang kepadanya dan menuding-nudingkan telunjuk ke arahnya, tahulah ia bahwa dia sesungguhnya yang disebut kuda betina putih kuning. Ia disamakan dengan kuda. Ketarat Bagaikan seekor harimau ia meloncat bangun, kedua tangannya bergerak dan melesatlah sinar hijau dari kedua tangannya menyambar ke arah muka tujuh orang itu. Seketika lenyap suara ketawa mereka, terganti suara jeritan dan mereka bertujuh terguling reboh dari atas kuda. Namun dengan gerakan yang amat cekatan mereka bertujuh sudah meloncat bangun lagi dan ramailah mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Hau Lam maupun KW Ilan. Kini Hau Lam yang melongo dan memandang mereka dengan muka terheran-heran. Kiranya sinar kehijauan yang melesat dari kedua tangan mutiara hitam tadi adalah rumput-rumput yang tadi dicabutinya sambil duduk di atas akar pohon. Dalam kemarahannya gadis itu telah menyerang tujuh orang hitam dengan rumput-rumput itu. Biarpun hanya rumput hijau, namun di tangan darah perkasa ini berubah menjadi senjata rahasia yang amat ampuh dan menggiriskan hati. Batang-batang rumput itu meluncur melebih anak panah cepatnya dan tak terhindarkan lagi oleh tujuh orang hitam itu. Tahu-tau muka mereka telah terkena rumput yang menempel pada kulit muka mereka, menimbulkan rasa perih dan pedas, sedangkan tadi ketika rumput-rumput itu menyerang, mereka terdorong oleh angin pukulan yang membuat mereka terjungkal dari atas kuda. Kini mereka berdiri dan berusaha melepaskan rumput-rumput yang menempel muka mereka. Aneh bin ajaib. Sampai meringis-ringis mereka berusaha mengambil rumput yang menempel di kulit muka. Sia-sia belaka. Rumput-rumput itu menempel seakan-akan diberi lemperekat ajaib, seakan-akan telah tumbuh menjadi satu dengan kulit. Seorang di antara mereka agak menggunakan kekerasan untuk mengupas rumput, akan tetapi kulit pipinya ikut terkelupas, nyeri dan perih bukan main dan darah menetes-netes. Mereka terheran-heran dan juga kesakitan, terutama sekali rasa juri membuat wajah mereka pucat. Bagi haulem, pengelihatan itu amatlah lucu. Melihat mereka berusaha mengupas rumput dari muka meringis-ringis kesakitan, melihat betapa rumput itu merupakan plester-plester hijau menghias muka, apalagi orang yang tadi menghina mutiara hitam, rumput melintang di atas kulit hidungnya sehingga wajahnya tampak lucu sekali, membuat haulem tak dapat menahan ketawanya. Wahahah. Lucu sekali. Lucu sekali. Muka kalian bertujuh di tambal-tambal seperti badut dan delapan ekor kuda ini begini bagus. Tentu kalian hendak main komedi kuda, ya? Bagus. Bagus haulem bertepuk-tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak, membuat tujuh orang itu mendongkol bukan main. Akan tetapi karena mereka dapat menduga bahwa dua orang muda-mudi itu tentu bukan orang sembarangan, mereka tidak mau lagi meladeni dengan kata-kata. Serentak tangan mereka bergerak dan tujuh orang itu sudah mencabut gelok masing-masing lalu mengurung dengan sikap mengancam. Air, air, kalian masih belum kapok? Kalau tadi nona muda kalian ini menghendaki nyawa kalian, apakah kalian tidak menjadi bangkai haulem berseru sambil melangkah maju, kemudian menoleh kepada K.W. Ilan? Biarlah aku yang kini menikmati permainan dengan mereka. K.W. Ilan diam saja, sikapnya tidak acuh. Ia tidak memandang macu kepada tujuh orang itu, akan tetapi mengingat bahwa mereka adalah orang-orang hitam, rakyat dari ibu kandungnya, ia tadi tidak mau membunuh mereka. Kini ia hendak menyaksikan sampai di mana kepandayan berandal, karena dari gerak-gerik tujuh orang itu ia dapat menduga bahwa mereka memiliki ilmu silat yang tinggi juga. Mengalahkan mereka tanpa membunuh barulah hebat, K.W. Ilan sengaja berkata, nada suaranya mengejek, padahal di dalam hati ia merasa khawatir kalau-kalau pemuda berandalan itu membunuh rakyat ibu kandungnya. Oho, mudah saja, kau lihatlah haulem berkata sambil tertawa, kemudian membusungkan perutnya ke depan, menantang. Hayo kalian maju, tunggu apa lagi? Bukankah golok kalian sudah terhunus? Di sini tidak ada babi untuk ditusuk perutnya, tidak ada kambing untuk disembelih leharnya. Nih perutku, boleh kalian tusuk, atau leher nih, boleh pilih ia menantang dengan kerom mengejek sekali, meramkan kedua mata, mengulur leher membusungkan perut dan menaruh kedua tangan di punggung. Diam-diam K.W. Ilan gelih menyaksikan sikap ini, juga merasa betapa sikap ini keterlaluan dan berbahaya. Coba dia yang ditantang secara itu, tentu sekali bergerak akan dapat merobohkan pemuda ugal-ugalan itu. Agaknya tujuh orang yang sudah amat marah itu pun berpikir demikian. Mereka tadi sudah marah dan penasaran sekali, merasa mengalami penghinaan yang luar biasa, maka kini menyaksikan sikap dan tantangan haulem, mereka sampai tak dapat mengeluarkan kata-kata saking marahnya. Tujuh orang ini bukan orang sembarangan, merupakan jagoan-jagoan yang berkepandaian tinggi, bagaimana sekarang menghadapi dua orang bocah saja mereka tidak berdaya dan sampai mengalami hinaan? Kini melihat sikap haulem, mereka serem tak menerjang untuk membalas penghinaan yang mereka alami. Kering-kering terang peraang tujuh batang golok yang menerjang dalam getik bersamaan dengan sebuah saja sasaran, tentu saja tak dapat terhindar lagi saling beradu ketika sasarannya tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Cepat mereka meloncat dan membalikan tubuh. Kiranya pemuda ugal-ugalan itu sudah berada di belakang mereka dan kembali pemuda itu mengulur leher membusungkan perut, akan tetapi sekarang tangannya memegang sebatang golok pula, golok yang pendek dan lebar seperti golok tukang babi. Akan tetapi melihat sinar putih bersinar dari metu golok, dapat diduga bahwa golok yang buruk bentuknya itu ternyata terbuat daripada logam yang ampuh dan terpilih. Hayo tusuk lagi, bacok lagi, kenapa ragu-ragu? Perut dan leherku sudah gatal-gatal nih haulam mengejek, menggoyang-goyangkan perutnya yang sengaja ia busungkan ke depan. Kemarahan tujuh orang hitam itu memuncak. Sambil memaki-maki dalam bahasa sendiri kembali mereka menerjang maju, melakukan serangan dasyat penuh kemarahan. Kali ini tampak sinar putih yang amat lebar menyilaukan metu bergulung-gulung menyambut mereka. Terdengar suara nyaring beradunya senjata diikuti tujuh batang golok terlempar dalam keadaan patah menjadi dua, disusul pekek tujuh orang itu dan memberbetnya kain robek. Dalam sekejap metu saja tujuh orang itu tidak hanya kehilangan golok, akan tetapi juga baju mereka robek dari leher sampai ke perut. Wajah mereka kini menjadi pucat sekali karena mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam segebrakan saja tadi tentu mereka akan terobek perut mereka. Si Gigi Ompong lalu menjua dan berkata, kami telah kesalahan terhadap Tai Hiap, mohon maaf, mengingat bahwa kami jauh dari utara hendak mengunjungi Tian Liong Pang. Haulam tertawa akan tetapi sebelum ia menjawab, K.W. Ilan melompat maju dan menghardik, masih banyak cakap lagi. Kalian ini orang-orang hitam yang tidak baik. Lekas pergi dan tinggalkan kuda hitam. Si Gigi Ompong kaget bukan main dan dengan suara gemeter ia menerjemahkan ucapan ini. Kawan-kawannya juga nampak kaget dan memprotes. Si Gigi Ompong kini menghadapi K.W. Ilan dan berkata, Tidak mungkin, Nona. Kuda hitam ini adalah persembahan dari kami untuk dihadiahkan kepada Ketua Tian Liong Pang sebagai tanda persahabatan. Bagaimana kami berani meninggalkannya di sini? Hal ini berarti akan hilangnya nyawa kami sebagai penggantinya. Huh! Siapa peduli nyawa anjing kalian? Katakan saja kepada ratumu bahwa yang mengambil kuda hitam adalah mutiara hitam. Habis perkara. Kini Hao Lam mendengarkan dengan mulut ternganga. Darah itu terlalu lancang, terlalu berani. Tadi berani menghina dan memandang renda butek Siu Lam, kini malah berani menantang ratu hitam yang selain terkenal sebagai ratu, juga terkenal memiliki ilmu kesaktian hebat dan mempunyai banyak anak buah yang berilmu tinggi. Apakah yang diandalkan darah ini? Maka bersikap sedemikian angkuh dan berani menghina orang-orang golongan atas? Kepandainya memang hebat dan melihat Kero melempar rumput yang sampai kini menempel di muka ketujuh orang hitam itu, terbukti akan kelihayanya. Akan tetapi belum tampak ilmu silatnya dan ia merasa ragu-ragu apakah darah semuda ini akan mampu menandingi tokoh-tokoh besar itu? Akan tetapi mendengar ucapan gadis yang memandang rendah ratu hitam, tujuh orang itu tidak menjadi marah setelah Siu Mpeng menerjemahkannya, bahkan nampak heran dan girang. Siu Mpeng lalu berkata sambil menjura, Aha, kiranya masih sepaham. Nona yang gagah perkasa, ketahuilah bahwa kami adalah anak buah Pak Senong. Tidak peduli siapa itu Pak Senong bentak Kwe Ilan tidak sabar lagi. Akan tetapi Hao Lam sudah menjadi kaget sekali dan bertanya, Apa? Kalian ini anak buah Jin Cham Hoa Ong, Raja Al-Kojo Manusia, yang juga disebut Pak Senong, Raja Sakti dari Utara? Si Ong Peng berseri wajahnya, akan tetapi jadi menyeringai buruk karena wajahnya masih pucat dan masih tertempel rumput. Betul, betul. Nona, agaknya Nona belum mengenal nama besar Tai Ong kami yang juga memusuhi ratu hitam dan Medibah bentakan ini keluar dari mulut Kwe Ilan, disusul berkelebatnya sinar kehijauan dan terciumlah bau yang harum. Akan tetapi tujuh orang hitam itu menjerit, darah munkrat dan dilain saat Kwe Ilan sudah berdiri tegak kembali, sikapnya kering dan mulutnya membentak, lekas pergi dari sini. Hau Lam Melono Sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, tentu saja ia dapat melihat gerakan gadis itu yang luar biasa cepatnya. Ia melihat betapa gadis itu mencabut sebatang pedang yang sinarnya kehijauan dan mengeluarkan ganda harum semerbat, melihat pula betapa dengan gerakan yang amat aneh, dasyat dan secepat kilat pedang di tangan gadis berkelebat dan dengan persis membabat putus telinga kanan ke tujuh orang hitam itu sebelum mereka mampu mengelap atau melawan. Melihat pula betapa dengan gerakan yang masih sama cepatnya gadis itu telah menyimpan kembali pedangnya sebelum darah yang munkrat dari pinggir kepala tujuh orang itu menyentuh tanah. Sebuah gerakan yang luar biasa sekali, yang aneh, dasyat akan tetapi juga ganas dan kejam. Tujuh orang hitam yang tadinya kegirangan karena mengira bahwa mereka itu sefihak dengan nona ini dalam hal memusuhi ratu hitam, tentu saja menjadi kaget dan kesakitan. Sambil menutupi telinga kanan yang sudah tak berdaun lagi, mereka memandang dengan wajah pucat dan matlah, terbelalak, sejenak lupa akan rasa perih dan nyeri pada telinganya. Kami telah menerima pengajaran, kata si Ompong sambil meringis. Harap nona suka memberitahukan nama agar tidak mudah kami melupakannya. Eh eh, masih banyak pinggah lagi haulem yang khawatir kalau-kalau nona itu makin marah dan membunuh mereka, memotong. Dia ini bernama Mutiara Hitam, apakah kalian buta? Dan aku adalah berandal. Hayo pergi dan jangan membuka mulut busuk lagi. Tujuh orang hitam itu melompat ke atas kuda. Sekali lagi mereka menoleh dengan pandang mata penuh kebencian dan sakit hati, kemudian membalapkan kuda mereka pergi dari tempat itu. Kuda hitam ditinggalkan begitu saja dan kuda ini kelihatan tenang makan rumput, kendalinya terlepas dan terseret di atas tanah. Haulem cepat mengambil kendali itu dan kini kuda itu diam saja ketika ditepuk-tepuk leharnya. Agaknya kuda itu tahu bahwa siapa yang memegang kendali adalah majikannya. Kuda bagus, kuda hebat haulem menepuk-nepuknya dan membawanya dekat kepada kawelan. Pilihanmu tepat, Mutiara Hitam. Julukanmu hitam maka tepatlah kalau kau menunggang kuda hitam ini. Siapa yang menginginkan kuda? Aku hanya minta kuda ini agar ada alasan mengunjungi Tianlong Pang. Apa? Bagaimana maksudmu? Kweilan tersenyum mengejek. Bodoh! Kalau kita datang ke sana dan membawa kuda ini sebagai barang sumbangan, bukankah namanya sekali tepuk mendapatkan dua ekor lalat? Maksud si Raja Algojo yang kasebut-sebut itu mempersembahkan kuda kepada Tianlong Pang tak berhasil, berarti dia sudah kalah 1-0 melawan kita. Kedua, dengan hadiah ini, masa kita tidak akan diterima sebagai tamu agung oleh Tianlong Pang? Kau lem membelalakan matanya kemudian berjingkrak dan bertepuk tangan, wah, bagus. Kau ternyata pintar sekali. Tapi sesungguhnya sayang kalau kuda senaik ini dilepaskan kembali kepada orang lain. Hal ini dapat diputuskan nanti. Kalau kulihat Tianlong Pang tidak berharga memiliki kuda ini, bisa saja kita ambil kembali. Diam-diam Hau Lam merasa khawatir. Gadis ini memang harus diakui memiliki ilmu kepandayan hebat. Akan tetapi terlalu ceroboh, terlalu sembrono dan terlalu memandang rendah orang lain. Ahaha, Mutiara Hitam. Engkau benar-benar belum banyak mengenal orang. Engkau tidak tahu siapa dia Jin Cham Hoa Ong. Siapa sih Algojo itu? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan tokoh menyeramkan itu. Akan tetapi sepanjang pendengaranku, dia tidak kalah terkenalnya daripada Butek Siu Lam sendiri. Kabarnya dia datang dari daerah Mongol, paling suka membunuh orang. Semua orang yang pernah bentrok dengan dia tidak akan dapat keluar hidup-hidup. Betapapun gagahnya, semua orang itu tewas di bawah senjatanya yang mengerikan, yaitu berbentuk gergaji berkait. Dia mengangkat diri dengan sebutan Pak Sen Ong untuk memperkenalkan asalnya dari utara, akan tetapi karena kekejamannya yang melewati batas, di dunia Kang Hoa Ong dia dijuluki orang Jin Cham Hoa Ong si Raja Algojo manusia. Huh, makin besar julukannya, makin kosong melompong. Aku tidak takut. Dan Tian Liong Pang sungguh tidak boleh dibuat permainan. Bahkan kini merupakan perkumpulan yang paling besar, paling berpengaruh dan paling banyak anggotanya untuk golongan hitam. Karena itulah, para tokoh golongan hitam yang tidak mempunyai perkumpulan besar masih memandang kepada Tian Liong Pang. Sudahlah. Kalau engkau takut, tidak perlu kau banyak mengoceh lagi. Aku pun tidak mengajak engkau. Kau kira aku takut untuk pergi sendiri sambil berkata demikian, Kau Weilan menyambar kendali kuda dari tangan Hao Lem, lalu pergi menuntun kuda hitam itu meninggalkan Hao Lem yang berdiri melongo. Akan tetapi karena selama hidupnya Kau Weilan belum pernah mempunyai kuda, apalagi menunggang kuda, ia canggung sekali dan kuda hitam itu agaknya juga dapat merasakan hal ini. Kuda itu mulai meronta dan mogok jalan. Kau Weilan menarik-narik kendali kuda sambil membentak. Kau juga hendak mogok? Kuda soalan. Ku penggal lehermu nanti, ku bawa bangkaimu ke Tian Liong Pang, hendak ku lihat apakah kau berani mogok lagi. Wah wah wah, kenapa kau begini galak, mutiara hitam? Apa kau marah kepadaku? Aku sama sekali tidak takut, hanya aku heran menyaksikan keberanianmu menentang semua tokoh-tokoh besar. Mari, biarlah kita pergi bersama. Dan kuda itu, kenapa repot-repot tamat? Lebih baik kau tunggangi dia, kan enak. Watak Kau Weilan memang aneh, agaknya ia tiru dari siang eng. Ia keras sekali kalau perlu, akan tetapi bisa juga menjadi lunak, bisa gembira dan jenaka, akan tetapi tidak pernah mengenal duka maupun takut. Melihat pemuda itu menghampiri dan wajahnya sungguh-sungguh, ia tersenyum. Aku belum pernah menunggang kuda, katanya. Kembali haulem terheran. Seorang gadis yang begini tinggi ilmunya, belum pernah menunggang kuda? Benar-benar luar biasa sekali ini. Belum pernah? Kalau begitu berbahaya, dong. Kau harus belajar dulu. Seekor kuda yang baik selalu akan memerontak kalau ditunggangi orang yang takut-takut menunggang kuda. Aku memang belum pernah menunggang kuda, akan tetapi siapa bilang aku takut. Kau lihat saja sekali menggerakkan tubuhnya, Kau Weilan sudah meloncat dan duduk di atas punggung kuda, dengan kedua kaki di samping kiri perut kuda itu. Canggung dan kaku sekali. Benar saja, kuda hitam itu tidak memerontak. Karena kuda itu hanya memberontak apabila yang menunggangnya takut-takut, sedangkan Kau Weilan tidak takut. Ah, keliru kalau begitu menunggangnya. Mana bisa tahan lama kalau kuda itu membalap? Siapa bilang tidak bisa? Kau lihat Kau Weilan menarik kendali kuda dan kuda hitam itu meloncat ke depan lalu lari cepat. Kau Weilan terangkat-angkat dari atas punggung kuda dan karena duduknya miring, maka hampir saja ia jatuh. Cepat ia berseru keras dan tubuhnya sudah meloncat ke atas kemudian turun di atas punggung kuda dalam keadaan berdiri. Kau Lam sudah mengejar dan memegang kendali kuda, mengeluarkan suara menyuruh berhenti. Setelah kuda berhenti, ia menggeleng-geleng kepala. Wah-wah, memang kau hebat sekali, mutiara hitam. Akan tetapi mana ada di dunia ini orang naik kuda dengan berdiri di atas punggungnya? Engkau akan menjadi tontonan orang di sepanjang jalan, dan juga keadaan itu amat melelahkan. Beginilah Kau menunggang kuda. Lihat, ku beri contohnya. Karena memang Kau Weilan seorang yang sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka pelajaran menunggang kuda ini dapat ia kuasai sebentar saja. Berangkatlah kedua orang muda itu melakukan perjalanan menuju Yen An. Kau Weilan menunggang kuda sedangkan Kau Lam berjalan kaki sambil meniup sulinya. Kadang-kadang Kau Weilan yang meloncat turun dan berjalan kaki, menyuruh pemuda itu berganti menunggang kuda. Kalau Kau Lam menolak, ia tentu akan marah. Begitu pula, kadang-kadang gadis yang berhati polos itu menyuruh Kau Lam duduk di belakangnya di atas punggung kuda. Kau Lam juga menuruti kehendaknya sehingga dalam waktu beberapa hari saja melakukan perjalanan, keduanya telah menjadi sahabat yang amat akrab dan diam-diam. Kau Weilan makin merasa cocok dan suka kepada putra bibi pengasuhnya ini.